157 warga Kabupaten Sumedang, Katarajang, penyakit demam berdarah dengwe atau WADBD. Jumlah anusak itu terdumasar karena datang di Cangkingku RSUD Sumedang, salilah bulan Januari 2018. Tepika tanggal 24 Januari 2018, Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, nampak pasien anu Katarajang, penyakit demam berdarah dengwe atau WADBD, 157 orang. Salah seorang naga setilar dunia, sedangkan 13 orang deina masih dirawat intensif di rumah sakit, tursesana dirawat di puskesmas, serta rawat jalan. Humas RSUD Sumedang, Iman Budi Manembraken, pasien anu di erong Katarajang, WADBD, ngaronjat di Sumedang, tim imiti tungtung tahun 2018, Tepika Kiwari. Memang ada peningkatan dibanding dengan tahun 2018. Ini perlu kita sampaikan bahwa di bulan Oktober itu sebanyak 48 kasus yang telah kita rawat, kemudian Desember ada peningkatan sekitar 56, Desember ada kenaikan yang signifikan yaitu 137 pasien yang telah dirawat dengan suspek DBD. Dan untuk di bulan Januari, per tanggal 24 hari ini sudah kita rawat sebanyak 157 pasien dengan suspek DBD. 144 telah kita pulangkan dan untuk kontrol, kemudian yang tersisa sampai hari ini 13 pasien yang sedang masih kita rawat. Sejarah Ningkitu IA, salah seorang warga anu anak na dirawat di rumah sakit Sumedang, Nembraken, anak na Dumadakmuri yang bari suhu awak na nyongkam. Katohian anak na positif Katarajang DBD, nalika dipariksa berengjeng anak dulur na anu OG Katarajang DBD. Ini pulang sekolah, tidur tengah hari, bangun tidur, badannya panas tinggi. Tiga hari, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtunya ke dokter, enggak turun-turun, hari Selasa ke dokter lagi, dicek, cek darah, resip DBD, langsung di nuji kerumah sakit Sumedang. Ibu tetangga, ibu ada yang kenanya? Tetangga enggak ada, cuman saudara yang duluan, dua-duanya. Mahabuna Panarajang DBD Anualatra di Wawangkonsumdangta can jadi kejadian luar biasa, tapi warga diperdih lewi iatna kucara ngajaga kebersihan di lingkungan anak. Diki Guntara, Bandung TV.